Komandan Apel menyiapkan barisan Pembina Apel memasuki lapangan Apel Penghormatan kepada pembina Apel Hormat, gerak, tegak, gerak Laporan Komandan Apel Lapor Apel pagi, Senin 22 Januari 2024 siap laksanakan Lanjutkan Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta Apel Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Asa Ketuhanan Yang Maha Asa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lima Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah pada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat Ahmad Alhamdulillah Kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Menceritaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketimbangan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perjaman abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Amah Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerayatan dipimpin oleh hikmat kejaksanaan Dalam permusaratan perwakilan Serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan 5 Citra Manusia Perhubungan 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Akan pelayanan jasa yang tertib Teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman 3. Tangguh menghadapi tantangan 4. Terampil dan berperlaku gesit Ramah, sopan, serta lugas 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan Dan keamanan jasa perhubungan Pembacaan Panca Presetia Kops Pegawai Republik Indonesia Panca Presetia Kops Pegawai Republik Indonesia Kami, anggota Kops Pegawai Republik Indonesia Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji 1. Setia dan taat kepada negara, kesatuan, dan pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Serta memegang tegur hatian negara 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Di atas kepentingan pribadi dan golongan 4. Melihara persatuan dan kesatuan bangsa Serta setiak kawanan Kops Pegawai Republik Indonesia 5. Menenggakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan Untuk amanat, istirahat di tempat Gerak Saya mau ngecek, absek ada berapa orang? Angkat tangan, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu absek, 8 8 Yang paket, satunya? Di jalan Di bawah, 9 Gelining dalam Angkat tangan, dah Gelining dalam, dah berapa? Oke 5 Listrik, angkat tangan, berapa? 6 ya Yang paket berapa? 8 8 orang Aman, angkat tangan Cukup AMC, 22 orang PK Berapa orang? Yang lain mana? Juti, siapa? Oh ya Terus, cukup itu Oke, terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak kasih pelayanan dan kerjasama Yang terhormat rekan-rekan yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Atas rahmat dan nikmatnya kita diberikan kesehatan Masih bisa menjalankan tugas di pagi hari ini Ada yang perlu saya sampaikan Ini tahun baru Tetap semangat yang baru Tetap menjaga kebersihan di lingkungan kerja masing-masing Sisi daerah, sisi udara Tolong diperhatikan Di tahun politik ini Pasti ada banyak kunjungan-kunjungan para pejabat Mohon diperhatikan semuanya Walaupun di tahun 2024 ini Terjadi pengurangan anggaran Yang signifikan Maka kita harus berhemat-hemat Dalam Membelanjakan anggaran Untuk keperluan sehari-hari Di berkantaran Selanjutnya Kita ketahui Bahwa kita sekarang udah Punya satel Itu Bandara Singkawang Yang jika tidak ada halangan Akan beroperasi di 18 April 2024 ini Jadi Bandara Sintang sekarang udah mempunyai satel Tinggal peralatan-peralatan yang kita mau lengkapin Termasuk STM-nya Kami sudah ditunjuk dari pusat Untuk menugaskan Rekan-rekan semua Yang ASN maupun BPN-PM Untuk di Bandara Singkawang Kita bagi dua Saya akan mengacak Siapa yang mau tinggal di sana Itu udah tugas dari Jakarta Tidak boleh ditolak Jadi kita akan Mengoperasikan Bandara Singkawang Sama dengan Bandara Sintang Walaupun kelasnya di sana masih satel Saya mau masih mengacak Ngecek semua Meng-random Siapa saja yang Ditugaskan Di Bandara Udara Singkawang Biar di sana lebih refresh Bekerjanya Di sini mungkin Udah kelamaan Atau udah bosan Mungkin kita alihkan ke sana Biar Lebih semangat bekerjanya Untuk administrasi Kepangkatan Semua tetap masih di Bandara Tebelian Karena di sana masih satel Di sana hanya intinya untuk Bekerja Bekerja dan bekerja Kami masih menunggu keputusan Kasatpelnya Masih dibahas di pusat Dan untuk personelnya Diprioritaskan dari Bandara Tebelian Sudah kita lengkapi Semua fasilitas-fasilitas Ya seadanya Makanya kami akan Menunjuk Atau menugaskan Rekan-rekan di Bandara Udara Singkawang Terus selanjutnya Saya menginfokan juga Rekan-rekan Yang ASN Apa ini Untuk pengisian LHKPN Dan LKASN Sudah mulai berjalan Di Maret terakhir Untuk pengisiannya Mohon rekan-rekan yang ASN Segera mengisi Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Kruk Pembacaan doa Marilah kita berdoa Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Pagi ini kami telah siap Untuk melaksanakan tugas Yang dipercayakan kepada kami Untuk itu Mudahkanlah dan ridoilah Segala urusan kami Berikan kami kemampuan dan kekuatan Agar dapat menunaikan tugas Demi kejayaan bangsa Dan negara Amin Laporan Komandan Apel Lapor Apel pagi telah selesai Dilihat sanakan Laporan selesai Ubarkan Ubarkan Penghormatan kepada Pembina Apel Hormat Gerak Tegak Gerak Pembina Apel Pembina Apel Meninggalkan lapangan Apel Apel pagi selesai Pasukan dibubarkan Tanpa penghormatan Ubah Barisan Jalan Pembina Apel Menikah Pembina Apel Pembina Apel